Dari lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah Rapsumastahalam Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW Mitra Jaisi apa kabar? Semoga sehat selalu Kembali bersama Bang Dipo Usman di hari Jumat Dan insya Allah kita hadir menemani ruang dengan anda dalam program Bincang Sehat Kerjasama Radio Jaisi dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Bekerja sebagai ibadah isan dalam pelayanan Hari esok harus lebih baik daripada hari ini Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Kita hadir Bincang Sehat ini dapat memberikan value nilai untuk Mitra Jaisi Terutama nilai kesehatan Dan tentunya kita juga akan membahas dan memupas tuntas Seputar materi yang nanti insya Allah akan kita bahas bersama-sama Mengenai kesehatan mata Dan tentunya ini kita pelayanan klinik mata di tengah pandemi Yang insya Allah kita akan bergabung bersama Dr. Yulia Yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Mungkin di ruang dengar Mitra Jaisi Dan Alhamdulillah kita langsung tersambung bersama Dr. Yulia Masih nuansa syawal Masih nuansa syawal Masih nuansa syawal Hari ini kita akan membahas satu tema Yang berkaitan dengan kesehatan mata Terutama pelayanan klinik mata di tengah pandemi virus COVID-19 atau Corona Sebelum kita membahas tema kita hari ini dokter Boleh untuk menyampa dulu Mitra Jaisi yang bergabung hari ini Silahkan dokter untuk menyampa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dokter, hari ini kita akan membahas dan mengupas entas mengenai pelayanan klinik mata Di tengah-tengah virus Corona atau COVID-19 Dan tentunya ini rumah sakit Islam Sukapura sudah aktif Walaupun memang COVID-19 ini di Jakarta terus meningkat jumlah kasus penularannya Tapi Bang Tipo kira ini selalu buka ya dok ya di klinik mata gitu dong Boleh diberikan dulu sebagai pendahuluan kita tema kita hari ini silahkan dokter Oke, jadi pagi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelayanan klinik mata di era pandemi Klinik mata ini di rumah sakit Islam Jakarta terhadap Memang pada awal-awal pandemi yang awalnya bulan Maret awal itu ya di Jakarta Memang kita ya memantau dan dalam pemantauannya itu dari IPI Dan dari Perdami sebagai organisasi profesi dokter-dokter spesial Tanah KUPE itu ya itu memberikan arahan ya dan rekomendasi bagaimana tentang pelayanan di rumah sakit ya Jadi memang pada awal pada bulan Maret itu Memang ada di bawah atau rekomendasi ada untuk membatasi pelayanan Ya di poli klinik mata dan juga membatasi untuk operasi ya operasi Jadi hanya dikubuskan pada penyakit-penyakit yang ada Klinik mata dan darurat ya Nah jadi pada masa awal pandemi memang kita dokter-dokter membatasi Membatasi jumlah pelayanan ya Oke Yang awalnya ya memang jumlah pasien kita kurangi Kemudian jumlah hari praktek juga kita kurangi ya Tujuannya adalah salah satu agar membatasi jumlah pasien juga yang datang ke rumah sakit Ya karena kan kita tahu sendiri ya kalau untuk pada masa pandemi ini kita harus menghindari kerumunan Kerumunan orang ya Nah apalagi untuk mata pasien-pasien seperti pasien katarak itu Mayoritas adalah orang-orang yang usianya lanjut Betul Ya di atas 50-60 tahun gitu ya Jadi kita juga khawatir ya jika pelayanan kita buka seperti masa normal gitu Pasien akan banyak ada di rumah sakit dan itu mempengaruhi kondisi kesehatannya Jadi memang dari IBI dan dari Perdani sendiri memberikan arahan rekomendasi apa-apa saja yang bisa dilayani di poliklinik ya Jadi memang kita minta agar warga dan masyarakat tahu gitu agar datang ke rumah sakit hanya pada kondisi yang urgent dan darurat gitu ya Jadi bila misalkan mata merah, nyeri, kemudian penurunan tajam penglihatan mendadak ya Atau mungkin karena adanya trauma Atau mungkin juga sebelumnya masih dalam waktu satu bulan terakhir pasien tersebut baru menjalani operasi mata Nah itu sebaiknya tetap kontrol seperti semua ya Tapi ya emang kita waktu itu meniadakan operasi katarak ya mas ya Karena katarak itu sebetulnya bukan jenis penyakit yang darurat gitu ya Jadi itu untuk operasinya harus kita rencanakan ya yang kita bilang operasi elektrik Jadi kalau darurat tuh misalkan pasien yang mengalami glukoma akut Atau mungkin pasien yang matanya terkena trauma ya Nah itu yang darurat yang memang harus segera kita ini ya kita lakukan Tapi kalau untuk katarak itu kan sifatnya pada umumnya adalah penglihatan menurung perlahan Nah bukan mendadak gitu Jadi ya itu pelayanan untuk operasi katarak di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Kita hentikan pada bulan Maret waktu itu ya Jadi kita udah tidak melakukan operasi katarak Mulai bulan Maret itu karena ya situasi pandemi ini Nah sejalan dengan waktu Kita lihat ya masyarakat juga bisa melihat bahwa dalam 3 bulan ini Ya bukan menurun tapi kok malah Meningkat Masih hangat masih bertambah gitu ya Dengan adanya PSBB transisi ini ya kita mau tidak mau ya agak melonggarkan ya Melonggarkan aturan dan mungkin kita agak melonggarkan untuk pelayanan di Polimata ya Jadi kita rencanakan insya Allah mulai bulan depan kita akan mulai melakukan operasi kembali Oke Karena kita lihat ya dalam 3 bulan kok Enggak hilang-hilang obatnya ini ya Betul, betul Dan kan terutama pasien katarak ya Harus segera Sampai saat ini kan kita tahu kalau katarak tidak ada obatnya ya Betul Memang harus dioperasi Beberapa pasien sudah kontrol kembali ke klinik Dan kita lihat memang makin lama penglihatannya makin menurun gitu ya Jadi mau tidak mau ya harus kita mulai pelayanan untuk operasi Oke Oh jadi untuk katarak sendiri 3 bulan ini memang di stop dulu untuk operasi Tapi insya Allah deket-deket ini akan dibuka kembali untuk operasi ya Mulai mulai bulan depan kita akan mulai lagi pelayanan Tapi mungkin ya kita juga tetap masih membatasi ini ya Membatasi jumlah pasien yang kita operasi Mungkin kalau biasanya kita bisa operasi banyak pasien ya mungkin sekarang kita operasi dalam jumlah yang sedikit dulu Oke Karena ya itu tadi tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya Ya harus jaga jarak ya Jadi kalau misalkan pasiennya banyak kan otomatis Nanti jumlah pasien yang menunggu banyak Agak susah untuk jaga jaraknya kan Makanya kita juga sementara ini akan membuka Tapi ya tetap mengikuti protokol kesehatan Oke Baik terima kasih dokter Yonya sudah sedikit jelas mengenai pelayanan dari klinik mata Tentunya ini di rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Dan kurang lebih ini juga sesuai dengan arahan dari perdami ya Persatuan dokter mata Indonesia gitu untuk pelayanannya ya Ya memang sebenarnya sih kalau dari bincang-bincang selama ini tetap disarankan yang diutamakan adalah yang darurat tadi Oke Tapi kita lihat dalam 3 bulan kok nggak ada ini ya Nggak ada penurunan Dan malah peningkatan ya Ya itu makanya kita juga di satu sisi kita ingin melindungi diri kita dan pasien ya dari terkenanya wabah ini Tapi di satu sisi lain adalah kita juga menyayangkan kondisi pasien yang makin lama makin buram ya Jadi ya kita ambil jalan tengahnya lah Mas Oke jadi ada beberapa hal yang perlu dicatat ya mengenai pelayanan apa saja yang akan dilayani selama pandemi ini Nah kalau bicara tentang COVID-19 Mata ini menjadi satu hal yang serius juga gitu Penyebaran lewat mata bisa sangat terjadi gitu ya dokter Yulia ya Mengenai penyelaran COVID-19 Boleh dijelaskan biar kita juga mengatasi selama ini kan yang diwaspade oleh kita kan menutup masker Artinya mata ini kan tidak ditutup Nah seberapa besar dokter Yulia mata ini berpengaruh terhadap penyebaran virus COVID-19 Ya jadi memang dari jurnal-jurnal yang ada ya Untuk penyelaran paling banyak dari saluran nafas ya Ya tapi khususnya di Wuhan di tempat asalnya virus ini ada Diterusur itu pasien-pasien yang sakit itu Nah pada pasien yang sakit itu ada yang ditemukan mata merah Nah jadi pada mereka dilakukan swab ya Seperti kalau pada pemeriksaan swab PCR itu dilakukan dari temborokan Nah ini juga dilakukan swab pada mata Ya jadi pada selaput lendir mata itu dilakukan swab ya Ternyata setelah diteliti ada pasien matanya merah dan juga ditemukan Tapi ada juga yang kita teliti pada orang-orang yang sakit COVID ini Dia tidak mempunyai gejala pada matanya Nah jadi emang kan pada pada awal wabah ini diceritakan bahwa orang yang pertama menemukan Gejala COVID ini adalah dokter mata mas Dia merasa dia tertular dari pasien yang dia periksa Ya pasien glukoma yang dia periksa Kemudian ya pada akhirnya dokter mata ini meninggal ya Karena penyakit ini Jadi pada saat itu ya mulai dilakukan timbawan ya Agar kita pun memakai khususnya untuk ini ya tenaga kesehatan Juga memakai Google atau kacamata Oke Jadi itu salah satu untuk mencegah adanya penularan dari jalur mata Ya jadi judul bicara sabdas COVID kan memang selalu tuh ya menghimbau ya Agar masyarakat tidak memegang mulut, hidung, dan mata ya pada wajah tanpa sebelumnya cuci tangan Jadi itu tujuannya yaitu untuk memutus langkah penularan dari COVID ini nanti Iya Jadi ya walaupun dari hasil penelitian tersebut ya mas ya yang ditemukan pada mata memang kecil sekali sih ya Oke Tidak memakai 1% ya Tapi ya itu merupakan kuas padang untuk kita juga ya Iya Jadi bahwa virus ini dalam penelitiannya bisa ditemukan pada tinja Ya jadi salah satu gejala pada pasien COVID-19 ini biari bisa ya Jadi pada tinjanya itu bisa imun bisa menjadi sumber penularan Kemudian ditemukan juga pada urin ya Terus ya datuk ya Jadi ya itu sumber-sumbernya bisa dari sumber-sumber yang itu ya Dari broklet, air mata, dari tinja, dan dari urin Oke Oleh sebab itu ya Himbawan pemerintah sering-sering cuci tangan ya Tujuannya agar kita tidak tertular ya Iya Artinya Artinya kita juga harus betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan Cici tangan Jangan Untuk saat ini jangan dululah menggaruk-garuk mata Karena ini kan amat berbahaya ya Nanti kalau memang misalnya virus itu datang sehingga bisa masuk mata Walaupun memang sedikit ya dok ya Maksudnya Iya, memang sedikit Berbeda dengan pernafasan dan mulut gitu dok ya Iya Nah Dokter Yulia, kita kan bagi sebagian orang ada yang belum terbiasa dengan kaca Kaca yang ada di depan mata Mungkin bukan kaca mata kayak face shield gitu Face shield Iya Kemudian kaca mata yang memang buat kaca mata kuda gitu Nah ini sebenarnya berbahaya nggak dok untuk mata sendiri Kalau kita pakai berjam-jam gitu Oh, enggak ya mas ya Nggak ada bahayanya ya Maksudnya memang yang harus diperhatikan bahwa Walaupun kita sudah memakai face shield tetap harus memakai masker Oke Karena kan saya lihat banyak ya orang ya Memakai face shield tapi masker nggak pakai gitu Karena dia menganggap oh ini kan sudah menutupi mulut dan hidung gitu ya Salah ya Tapi kalau ingin memakai face shield tetap harus memakai masker Karena kalau misalkan tanpa masker ya Kita Apa Hanya face shield aja kan kita ngomong kita bersin Itu kan akan menempel pada bagian dalam ininya ya Bagian dalam face shieldnya ya Dan itu kan kuman ya Nah jadi Yang mesti diperhatikan bila mau pakai face shield Bila mau pakai face shield tetap harus memakai masker Dan face shield tersebut harus dibersihkan juga gitu ya Jadi kalau kita selesai pakai ya Kita bersihkan dengan desinfektan ya Mungkin yang paling gampang ya bisa dengan Alkohol boleh Alkohol 70% boleh Jadi Yang Jangan dilupakan adalah itu ya Jadi kalau Biasanya kalau di rumah sakit pada Pada poliklinik yang Mempunyai Kemungkinan Penularan Lebih tinggi ya Seperti pada Poli gigi Poli THT Poli paru Nah itu Biasanya Menggunakan APD level 3 Jadi kalau Kalau APD Alat pelindung diri itu Kan Ketentuannya ada Pembagiannya tuh mas Level 1 Level 2 Level 3 ya Tergantung dari Kondisi Ruangannya Ya kalau dia sangat infeksius Ya harus level 3 Yang Yang Kemudian kalau level 2 Dia cukup memakai Google Masker Udah pasti Kemudian sama Gaun atau Apron Ya untuk baju Dan kalau level 1 Dia cukup memakai Masker saja Oke Ya jadi selama ini dokter Yulia juga Tetap ya mau pakai APD Mengkap gitu ya Untuk bisa Pemeriksaan ya Ya di Poli klinik mata Untuk dokter Kita memakai APD level 2 Oh level 2 Ya artinya betul-betul Safety untuk Mengenai Mata ini Dokter jadi Untuk Misalnya Yang kayak Semacam Katarak gitu kan Selama 3 bulan Terakhir ini Tidak ada Operasi gitu Bagi Bagi penderita Katarak Nah jadi Biasanya solusi Yang diberikan Dokter itu Apa dok Kira-kira Ada nggak kegiatan-kegiatan Yang bisa dilakukan di rumah Agar Senantiasa Katarak ini Tidak semakin Memburuk gitu dok Ya Paling yang kita Himbau kepada Pasien ya Kalau Kalau dia terpaksa keluar rumah Pada siang hari Ya harus Memakai topi Atau kacamata hitam Ya Untuk hidup dari Sinar ultraviolet ya Karena kan Saat ini kan juga Digaungkan Agar kita Ini ya Berjemur ya Ya betul Menambah vitamin D ya Menambah vitamin D ya Menambah vitamin D ya Tapi yang harus diingat Adalah Kalau di atas Jam 10 itu Ultravioletnya Adalah Ultraviolet yang Istilahnya Dalam tanda kutip Jahat Untuk badan kita Ya yang bisa Menyebabkan banyak penyakit Ya salah satunya Ya memperberatkan Arak Ya bisa menyebabkan Kanker tulis juga Ya Jadi Ya Bila terpaksa Harus keluar rumah siang hari Ya gunakan Itu gunakan payung Topi Atau Kacamata Anti UV ya Bisa kacamata hitam Ya untuk Memperlambat ya Pengebalan pada katarak Ya Baik Jadi itu Itu hal-hal yang mungkin Bisa di-share untuk Mitra JC semua Terutama buat pasien Mata gitu ya Senantiasa juga harus dihindari Hal-hal yang Yang membuat Akhirnya Buruk gitu ya Seperti kayak Menghindar mata Apa Harus pakai kacamata hitam Topi hitam Agar tidak terkena Sinar matahari Dokter Memang persoalan Apa namanya Mata ini kan Kompleks ya dok ya Ada berbagai macam Nah Ini gimana dok Tadi sempat dijelaskan Bahwa salah satu Ciri-ciri Covid gitu ya Untuk mata itu Matanya merah Nah ada perbedaan ya dok Ya Mata merah Biar Biar Masyarakat ini Enggak perlu khawatir gitu Oh ini Mata merah biasa Atau dengan mata merah Dikarenakan Covid-19 Ada ciri-ciri Spesifik gak dok Untuk Untuk hal ini Sebetulnya sih Hak Sama saja ya mas ya Karena kan Mata merah yang Umumnya Sering Ada ya Pada pasien-pasien Mata ya Yang kita sebut Konjunktivitis itu Memang kan Penyebabnya bisa Macem-macem Bisa kuman Bisa virus ya Jadi Bisa juga Karena iritasi Atau alergi Nah Untuk Covid ini Ya Sama juga sih Seperti Apa Mata merah Yang umumnya Karena disebabkan Karena virus Yang sering Banyak Diderita Pada Masa sebelum Covid Sama saja gitu ya Cuman ya Mungkin yang harus Jadi perhatian utama kita Adalah Pada pasien yang Mempunyai mata merah itu Ada gak Faktor risiko yang lain Ya Misalkan Dia pernah kontak Dengan pasien yang Positif Covid Ya Atau misalkan Dia baru Dari daerah yang Memang Istilahnya Zona merah Ya Harus saja Berada di Kerumunan Nah itu yang Mesti kita Awas padai itu Apakah juga ada Keluhan demam Ya Keluhan yang paling banyak Ditemukan pada pasien Covid ini Kan demam ya Mas ya Itu yang Banyak ditemukan Jadi Memang harus Kita Lihat Keluhan-keluhan yang lain Itu gitu ya Dan Kita lihat juga Biasanya Banyak Kalau yang Infeksi Virus Biasanya yang menyebabkan Mata merah Kadang kan Satu keluarga Kena Gitu ya Nah itu juga kita lihat Ya Jadi itu Ya jadi Jadi Enggak ini juga ya dok ya Apa namanya Hanya mata Sedangkan tidak disertai dengan demam Tidak disertai dengan Batuk Pilek Itu juga Bukan salah satu Ciri utama Covid ya dok ya 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 yang penting Kita Waspada ya Jadi untuk Yang Mata merah Waspada ya Kita lihat Kita Tris ke belakang ya Kita Telusuri ke belakang Ada gak Istilahnya faktor-faktor Risiko Yang mungkin kita Terpapar dengan Covid ya Kalau misalkan Sepertinya Gak ada ya Kayaknya ini Infeksi mata ya Virus yang lain gitu ya Banyak Covid Ya artinya kalau Covid itu Memang harus disertai dengan Gejala-gejala lainnya ya dok ya Seperti kayak demam Kemudian juga Apa namanya Banyak ya Nah dok Ini mau bertanya juga Mengenai Kesehatan mata itu sendiri Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dok Untuk menjaga mata kita Agar selalu sehat Terutama di tengah-tengah Sekarang pandemi ini Ada gak Makanan Atau tips-tips nih Buat Mitra JC ini Agar matanya selalu sehat Gitu dok Dan Kan kita diharuskan untuk berjemur Nah Seberapa boleh Seberapa Waktu gitu dok Untuk kita berjemur Dan mata kita Terkena sinar matahari Ya Kalau untuk makanan Ya balik lagi ya Kita pada 4 sehat 5 sempurna ya Ya Jadi kalau untuk Mata sendiri Ya kita Kita perlu Tidak melulu Hanya vitamin A Vitamin B juga Kita perlukan Vitamin C kita perlukan Vitamin D Vitamin E Semua vitamin kita perlukan Untuk kesehatan mata ya Ditambah omega 3 Dan lutein Kemudian Untuk Aktifitas berjemur ya Memang itu kan Disarankan Meningkatkan vitamin D ya Karena dapat meningkatkan imunitas Nah Untuk Mitra JC Ya sebaiknya Kalau kita berjemur ya Jangan menatap matahari Ya itu Salah satu Salah satu Timbawan ya Karena UV dari sinar matahari itu Bisa juga merusak Tarafretina ya Jadi ya sebaiknya Kalau Kita berjemur ya Tidak perlu menatap matahari Lakukan Sebelum jam 10 Ya bisa 15 minit Ya kita lakukan Kemudian ya Juga Baiknya sih pakai Sunblock juga ya Mas ya Jadi Taran dari dokter Seperti itu Ya pakai sunblock juga Boleh juga pada sore hari juga boleh ya Tapi Kira-kira ya sekitar jam 4an gitu ya Sudah mulai UV-nya juga sudah UV yang B sudah mulai Berkurang UV jahat tersebut gitu Hmm Jadi itu saja sih Kemudian Ya memang pada zaman pandemi ini Banyak orang lebih sering bekerja di rumah ya mas ya Ya betul Work from home ya Ya betul Maksuditas gadget ya Online meeting ya Ya hari kadang-kadang bisa 3-4 Online meeting Nah itu tadi Kita banyak menatap laptop ya HP ya Untuk online meeting tersebut Sebaiknya Untuk menjaga Agar mata Tidak lelah Ya Perhatikan Kalau kita di dalam ruangan yang bergerak AC Ya mungkin Jangan terlalu dingin sekali ya Atau Kalau misalkan kita berada di ruangan yang dingin Untuk mencegah mata kering ya Kita lebih sering berkedip Bisa juga ditambah Tetes air mata buatan Nah itu gimana caranya dok? Tetes mata buatan Ya Kalau air mata buatan ya ada Obat tetesnya ada sih Yang dijual di pasaran Oh oke Kemudian Paran kami juga Bila kita sering menatap laptop Atau gadget Ya lakukan istirahat mata ya Dengan mengalihkan pandangan Ke fokus yang jaraknya 6 meter ya Lebih dari 6 meter Ya setelah 20 menit kita menatap ini gadget Ya jadi 20 menit sekali ini Kita mengalihkan fokus mata kita Ke jarak yang lebih dari 6 meter Ya kira-kira 20 detik ya minimal 20 detik Kemudian kita Lakukan lagi aktivitas Melihat gadget Tapi lakukan dengan rutin Itu jadi Membuat mata beristirahat Agar otot-ototnya Relax ya Otot mata relax Oke oke Nah ini menjadi sebuah persoalan juga dok ya Bener-bener banget Ini memang ini dilakukan juga oleh Mungkin kita semua gitu ya Di tengah-tengah Kita di rumah WFH gitu kan Kita lebih banyak Menatap